Air, bumi, api, udara Zaman dahulu keempat negara hidup dalam perdamaian Tapi semua berubah Saat negara api menyerang Hanya Avatar, ketua dari keempat elemen yang dapat menghentikannya Namun saat dunia membutuhkannya, dia menghilang Seratus tahun kemudian aku dan kakakku menemukan Avatar yang baru Walaupun usianya masih sangat muda Tapi aku yakin Eng dapat menyelamatkan dunia Oh maaf Kita gak bahas Avatar ya Kemarin lagi booming Avatar Netflix yang live action itu katanya bagus banget Baru nonton episode 1 dan lumayan ngehook sih ya Oke kita akan lanjut ke bahasan kita hari ini yaitu melanjutkan Wudong Kian Kun atau Cerita Lindong Yang kemarin sudah kita bahas Bagian keberapa kemarin? Lupa Halo teman-teman kembali dengan saya lagi Felix dan masih membahas animasi Dong Wa Wu Dong Kian Kun atau Martial Universe pada season keempatnya Nah saya harap kalian sudah menonton video sebelumnya ya Agar kalian tidak bingung saat menyaksikan video kali ini Tapi karena saya baik, saya akan bantu recap bagian kemarin ya Lindong terpisah dari Xio Yan dan tenggelam ke dasar sungai Suan Jin akibat arus dingin jahat yang sangatlah kuat Di bawah formasi pemurni esensi mistik milik Xio De Ia berhasil memulihkan diri dalam waktu 4 jam dan lanjut memurnikan simbol leluhur pelahap Dalam prosesnya, Lindong banyak mengalami kesulitan Tetapi pada akhirnya setelah 6 bulan Ia berhasil menyelesaikan ujiannya sebagai pewaris Dan bergegas keluar dari sungai Suan Jin untuk mencari keberadaan Xio Yan Namun ternyata, Xio Yan telah ditanggap oleh Teng Sa Yang berniat menjadikannya sebagai boneka simbol Beruntung, Lindong datang tempat waktu dan berhasil membebaskannya Setelah urusannya selesai di kota Daohang Ia langsung pergi menuju kota Yan untuk mengikuti turnamen antar klan Lin Nah, akhirnya yang kita tunggu-tunggu telah disajikan ya Dimana Lindong akan bertarung dengan Ling Lang Tien di turnamen antara klan Lin Kita lihat seberapa kuat Lindong ini bisa menandingi Ling Lang Tien Yang digadang-gadang sebagai anggota klan Lin terkuat Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya Saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning Bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan dongho-nya secara langsung Karena apa? Pondan kali ini akan mengandung banyak sekali spoiler Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi Kalau kalian sudah siap, mari kita mulai Pada bagian awal, memperlihatkan kedua kakak sepupu Lindong Yang bernama Lin Hong dan Li Xia sedang melakukan separing Untuk mempersiapkan diri dalam turnamen antar klan Lin Sementara itu, Lin Zhen Tian menghampiri putranya, Lin Xiao Untuk mengetahui bagaimana kesiapan klan mereka dalam menghadapi turnamen kali ini Lin Xiao memberitahu bahwa di antara generasi muda Hanya Lin Xia dan Lin Hong lah yang telah mencapai tingkat 4 Yaitu Ranah Yuan dan tahap sempurna Oh iya, dua orang ini satu kakek Lindong dan satu ayah Lindong ya Dalam turnamen antar klan Lin kali ini Klan cabang yakin pasti akan meraih prestasi yang cukup bagus Lin Zhen yang masih penasaran ingin memastikan apakah belakangan ini Lin Xiao mendengar kabar mengenai Lindong Berdasarkan informasi dari para berdagang yang lewat Lin Xiao hanya mendengar bahwa Lindong telah menjadi orang terkenal di kota Daohang Lin Zhen Tian pun tertawa puas karena ia merasa bangga dengan pencapaian Cucunya tersebut Namun di lain sisi, ia sangat merindukan cucunya yang satu lagi Yaitu Xing Tan Xing Tan itu adalah adiknya Lindong ya Kalau kalian lupa Lin Xiao mengungkapkan bahwa selama 2 tahun ini Putrinya sudah berlatih di pegunungan seorang diri Kabarnya sekarang Xing Tan sudah mencapai tingkat 6 Yaitu Ranah Penciptaan Hi Lin Zhen Tian nampak begitu terkejut dengan kehebatan Xing Tan Sehingga peluang kemenangan klan cabang pada turnamen antara klan Lin kali ini Pasti akan jauh lebih tinggi dari ekspektasinya Lin Xiao berterus terang Semenjak kembali dari latihannya Xing Tan berubah total dan terlihat sangat pendiam Di saat yang bersamaan, Xing Tan sedang menemui guru rahasianya yang telah membantunya berlatih selama 2 tahun ini Guru rahasia Xing Tan ingin Xing Tan ikut bersamanya Namun Xing Tan masih belum bisa menuruti permintaannya tersebut karena ia masih ingin bersama dengan keluarganya Si guru sama sekali tidak keberatan Ia meminta Xing Tan agar tidak perlu khawatir karena ia tidak akan berniat untuk memaksanya Sebelum pergi, ia memberi Xing Tan sebuah kalung hitam yang merupakan tanda dari sektenya Jika suatu hari nanti Xing Tan mau memahami kekuatan di dalam dirinya Maka cukup gunakan kalung tersebut untuk memanggilnya Maka ia akan datang untuk memandunya Ia percaya tidak akan lama lagi mereka berdua pasti akan bertemu kembali Ehm, mungkin orang ini ada rasa ya dengan Xing Tan? Ehm, gak tau juga Setelah keberdian gurunya, Xing Tan masih bertanya-tanya sebenarnya kekuatan apa yang ada di dalam dirinya Xin kemudian beralih ke tempat Lindong Dimana ia bersama Xio De dan Xio Yan sedang berjalan di tepi jurang di gunung boneka tersembunyi Xio De menanyakan tujuan Lindong yang secara khusus datang ke tempat ini Lindong mengungkapkan jika berdasarkan ingatan Tengsa yang ia lihat sebelumnya Maka tempat ini menyembunyikan sesuatu yang sangat berharga Ia tidak menyangka kalau energi dingin jahat di tempat ini semakin parah Mungkin saja benda yang Tengsa sembunyikan berada di sekitar sini Dan benar saja Ia berhasil menemukan pintu rahasia yang tersembunyi di dalam celah bebatuan Setelah membuka pintu tersebut Ia dapat merasakan jika energi jahat yang berada di ruang itu sangatlah pekat Xio De memperingatkan Lindong supaya tidak maju lebih dekat lagi Karena di hadapan mereka terdapat boneka roh darah yang paling mengerikan Terlebih lagi boneka roh jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan boneka simbol Sebab kekuatan boneka roh setara dengan seorang yang berada di ranah nirwana Yaitu tingkat delapan Di antara boneka roh, boneka roh darah ini merupakan yang paling terkuat dan juga paling berbahaya Tindong begitu terkejut setelah mengetahui jika Tengsa sebenarnya menjemunyikan barang yang begitu mengarikan Kalau saja Tengsa memanggil boneka roh darah ini untuk bertarung melawannya Beberapa waktu yang lalu Maka ia pasti akan dalam bahaya Menurut Xio De, Tengsa tidak berani menaklukkan boneka roh darah Karena energi jahat dari boneka tersebut sangatlah kuat Dan tentu tidak mudah untuk ditaklukkan Ketika dibebaskan dari segelnya Maka boneka roh darah ini akan mulai membunuh secara brutal Termasuk tuannya sendiri Apabila dilihat dari formasinya Seharusnya yang menyegel boneka roh darah itu adalah orang yang sangat hebat pada zaman dahulu Tengsa hanya beruntung bisa menemukan boneka roh tersebut Dan menerikan sektenya di kota boneka tersembunyi Bisa jadi selama hidupnya Tengsa juga terus mencari cara untuk menaklukkan boneka roh darah ini Tapi selalu gagal Lindong yang mendengarnya bergegas mengajak Xio De pergi untuk menghancurkan jalur ke tempat ini Karena benda seperti boneka roh darah ini sebaiknya tersegel di sini untuk selamanya Sebaliknya Xio De justru menyayangkan jika Lindong sampai meninggalkan boneka sekuat ini Ia memang tidak mempunyai cara untuk menaklukannya Meski begitu ia berpikir bahwa simbol batu rubah di tangan Lindong bisa mengatasinya Sebab simbol ini masih menyimpan banyak misteri Pertama-tama Lindong bisa menyegel boneka roh darah ke dalam simbol batu rubah kemudian melatihnya Mungkin saja ke depannya ia bisa menaklukannya Sayangnya ia masih tidak begitu yakin apakah ia benar-benar bisa menyegel boneka roh darah di dalam batu rubah Namun jika suatu saat Lindong berhasil menaklukkan boneka roh darah Maka tidak banyak orang di dinastian yang bisa mengancamnya Dan juga bisa menjadi senjata adalan untuk mengalahkan Ling Lang Tien Dengan bakat yang Ling Lang Tien miliki Mungkin dalam 6 bulan terakhir sudah mencapai ranah manifestasi tahap akhir Sehingga Lindong akan semakin sulit untuk mengejarnya Setelah mendengar penjelasan Xio De, Lindong pun mulai tertarik untuk mengetahui bagaimana cara mengaktifkan kekuatan simbol batu rubah Sontak Xio De tertawa puas karena orang yang menyukai tantangan kini telah kembali Seperti yang biasa Lindong katakan bahwa segala hal pasti ada resikonya Xio De menjelaskan bahwa untuk mengaktifkan kekuatan simbol batu rubah Langkah pertama Lindong perlu memfokuskan semua kekuatan sejatinya ke dua nadi Lalu memasukkan kekuatannya ke dalam simbol batu rubah dan terakhir baru mengaktifkan segelnya Sebelum menghancurkan segel boneka roh darah Xio De mengingatkan bahwa meski segelnya hancur Kekuatan boneka tersebut belum sepenuhnya pulih Sehingga Lindong harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengaktifkan simbol batu rubah dan menyegelnya Sementara itu, Xio Yen akan bertugas untuk mengalihkan perhatian boneka roh darah Setelah menyampaikan hal itu, ia pun langsung bersiap untuk menghancurkan segelnya Ketika sebagian segelnya terbuka, Lindong merasakan gejolak aura yang begitu kuat Dan di saat boneka roh darah telah keluar Xio De meminta Lindong supaya segera mengaktifkan simbol batu rubah Namun sayangnya, Lindong gagal Sehingga ia justru terlibat pertarungan dan terpaksa mengeluarkan boneka simbolnya Karena boneka roh darah yang sedang mengamuk Tanpa perlawanan yang berarti, boneka simbol milik Lindong berhasil dijatuhkan dengan begitu mudahnya Memang kekuatan di antara boneka ini meskipun sama-sama boneka Tapi kesenjangannya memang luar biasa Sembari menahan boneka roh darah, Xio De meminta Lindong agar tetap fokus mengaktifkan simbol batu rubah Jika boneka roh darah keluar dari tempat persembuniannya Maka ini akan melenyapkan semua makhluk hidup yang dilihatnya Dan sebelum puas meminum darah, ia tidak akan pernah berhenti Ia harap Lindong berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan tugasnya Sementara ia dan Xio Yan akan berusaha menahan boneka roh darah selama mungkin Walaupun telah dipukul mundur Boneka roh darah masih mampu untuk bangkit kembali Xio De mengajak Xio Yan untuk mengulur waktu lebih lama lagi Karena mereka tidak tahu berapa lama waktu yang Lindong butuhkan untuk mengaktifkan simbol batu rubah Ketika mereka fokus bertarung, Lindong juga berupaya untuk mengalirkan seluruh kekuatan sejatinya ke dalam simbol batu rubah Namun lagi-lagi ia tetap gagal mengaktifkannya Setelah berpikir keras, ia akhirnya terpikirkan satu cara alternatif Yaitu menyerap semua energi dingin jahat di sekitar tabung segelok dengan menggunakan simbol pelahap Lalu ia alirkan ke simbol batu rubah Namun gejolak yang tidak biasa dari arah Lindong menarik semua perhatian boneka roh darah Bukannya takut, Lindong justru tersenyum saat boneka roh darah semakin mendekatinya Karena ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengaktifkan simbol batu rubah Sehingga ia langsung menyegel dan menyimpan boneka tersebut ke dalam batu rubahnya Jika bukan karena simbol leluhur pelahap, bantuan Xio De dan Xio Yan Ia tidak akan mampu mempunyai waktu untuk memikirkan cara menaklukkan boneka roh darah tersebut Xio De memperingatkannya agar jangan sembarangan menggunakan simbol pelahap Karena kalau orang lain menyadari kemunculan simbol kuno tersebut Maka Lindong akan benar-benar dalam bahaya Lindong beralasan bahwa kali ini ia terpaksa melakukannya karena situasinya memang sangat mendesak Ia berjanji bahwa lain kali ia akan jauh lebih berhati-hati saat menggunakannya Namun ia masih tidak tahu bagaimana cara menggunakan boneka roh darah Mengingat boneka ini begitu ganas Xio De meminta Lindong supaya tidak perlu khawatir Karena kekuatan spiritualnya akan perlahan-lahan masuk ke dalam tubuh boneka roh darah Setelah beberapa waktu tubuhnya akan terdapat tanda spiritual Pada saat itu terjadi, maka boneka roh darah akan menjadi boneka roh milik Lindong Dan ketika sewaktu-waktu Lindong memerlukannya Ia hanya perlu memanggilnya keluar lalu menggunakannya Akan tetapi waktu penggunanya tidak boleh terlalu lama Kalau tidak, maka boneka roh darah bisa lepas kendali lagi Meski begitu, setidaknya Lindong sudah merasa bersyukur telah berhasil mendapatkan kartu andalan yang cukup hebat Untuk melawan Ling Langtian Namun sekarang ia harus segera pergi menuju kota Yan Karena kurang dari 3 bulan lagi turnamen antar Kelalin akan diselenggarakan Siode mengungkap bahwa tidak terasa selama 2 tahun mengembara Mereka telah mendapatkan banyak hal Karena masih ada waktu, ia mengusulkan Lindong agar melatih lagi tubuh Halilintar Matahari Agung sampai tahap akhir Untuk penjelasan lebih lengkapnya, ia akan menjelaskannya selama perjalanan Sin kemudian beralih ke markas utama Sekte Boneka tersembunyi, yang mana seluruh anggota Sekte tersebut tewas di tangan Tatua Malau Dan hanya menyisakan Teng Le dan 2 Tatua Teng Le sama sekali tidak mengenal Pak Tua tersebut Tetapi tiba-tiba dia langsung membantai semua anggota Sektenya Tatua Malau tidak habis pikir mengapa generasi muda zaman sekarang benar-benar sangat payah Ia mengungkap bahwa tujuan dari kedatangannya ke tempat ini Adalah untuk memastikan keberadaan harta karun yang pernah Sekte Boneka tersembunyi dapatkan Maksudnya adalah simbol pelahap ya Karena memang banyak orang yang mengincar simbol pelahap tersebut Dalam keadaan terikat, Teng Le menyampaikan bahwa benda itu sudah tidak berada di pihaknya Mulai yang telah direbut oleh seorang pemuda yang bernama Lindong Namun yang ia tahu Lindong sudah pergi meninggalkan kota Dauhang pada beberapa hari yang lalu Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan Tatua Malau pun langsung menghabisi Teng Le dan Tatua Sekte Boneka tersembunyi Wah, nampaknya ini akan menjadi musuh barunya Lindong ya Kita lihat, mungkin ini akan menjadi pemanasannya Lindong sebelum berhadapan dengan Ling Langtian Keren, keren, keren Di tempat lain, diperlihatkan Ling Langtian sedang berjalan menuju ruang rapat Untuk memenuhi panggilan pemimpin klan yang bernama Lin Fan Sementara di ruang rapat, salah seorang tatua bernama Lin Zheng sedang berdebat dengan tatua Lin Mu Karena tidak terima jika Ling Langtian dibanding-bandingkan dengan Lindong Yang hanya seorang murid dari klan Cabang Padahal jelas-jelas Ling Langtian jauh lebih berbakat dan tentu jauh lebih kuat Tetua Lin Mu meluruskan bahwa ia tidak bermaksud demikian Sebenarnya Lindong dan Ling Langtian sama-sama mendapatkan seni bela diri manifestasi dari monumen kuno kota Dauhang Semua murid yang berada di ruang rapat ini adalah saksinya Selain itu, belakang ini berita mengenai pencapaian dan perbuatan Lindong di kota Dauhang juga telah tersebar luas Akan tetapi tatua Lin Zheng beranggapan kalau rumor tersebut pasti cuma dilebih-lebihkan Menurutnya seorang pemuda dari klan Cabang memang tidak layak jika dibandingkan dengan Ling Langtian dari klan Inti Tatua Lin Mu mencoba menjelaskan bahwa entah itu klan Inti maupun Cabang Selama ada murid yang berbakat dari klan Lin Maka seharusnya klan Inti bisa memanfaatkan potensi murid tersebut dengan baik Bukannya terus mencelanya Dengan begitu, klan Lin akan menjadi jauh lebih kuat Meski telah mendengar semua penjelasan tatua Lin Mu Tantua Zheng menganggap semua perkataannya hanyalah omong kosong Karena klan Inti tidak perlu mengandalkan kekuatan dari klan Cabang Sombong banget ya orang ini, belum tahu MC kita Ia lalu memanggil pemimpin Lin Fan untuk meminta pembenaran Jika semua yang dikatakan tatua Lin Mu memanglah tidak masuk akal Kemudian ia menyapa Ling Langtian yang sedang menunggu di dekat pintu Ia menyampaikan bahwa ia bersama para tatua klan Lin Sudah memutuskan jika kali ini Ling Langtian lah yang akan mengurus persiapan turnamen antar klan Lin Dan tentunya para tatua juga akan membantunya Ling Langtian berasa terhormat telah mendapatkan kepercayaan dari pemimpin Lin Fan Dan para tatua klan Lin lainnya Ia berjanji akan melakukan persiapan dengan baik Setelahnya, pemimpin Lin Fan pun mengakhiri diskusi pada hari ini Ia berpesan kepada semuanya untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam turnamen antar klan Lin Pada malam harinya, memperhatikan Ling Langtian sedang berkultivasi di dalam kamarnya Di tengah kultivasi, tiba-tiba muncul sesosok roh Yuan yang keluar dari tubuhnya Dan roh ini diketahui bernama Master Mo Wow, di luar dugaan, ternyata Ling Langtian juga mempunyai kodam ya Pantes dia itu benar-benar menonjol dibandingkan dengan para anggota yang lain di klan Inti Master Mo menyuruh Ling Langtian supaya membunuh bocah bernama Lindong Namun Ling Langtian menganggap Lindong hanyalah orang payah dari klan cabang Sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan Master Mo menilai bahwa ada sesuatu yang unik pada Lindong Jika Ling Langtian mau, maka ia akan meminjamkan kekuatannya untuk membunuh Dan mengambil barang milik Lindong lalu menyerahkannya kepadanya Namun Ling Langtian meminta Master Mo untuk diam Karena ia masih mampu untuk membunuh Lindong tanpa harus meminjam kekuatannya Merasa tersinggung dengan ucapan bocah ini Master Mo pun langsung mengendalikan tubuhnya untuk mencakik lehernya sendiri Ia mengingatkan bahwa ialah yang sudah memberi posisi dan kekuatan untuk Ling Langtian Jika masih tahu diri, maka sebaiknya patuhi apa yang ia perintahkan Jadi sudah jelas ya bahwa Ling Langtian ini tidak bekerja sendirian Ia berlatih, berkultivasi, belajar, semuanya ada gurunya Yaitu Master Mo ini Tidak heran bagaimana dia bisa mencapai kekuatan yang begitu hebat pada usia yang sangat muda Kalau Lindong kan memang MC ya Bahkan Master Mo juga mengatakan bahwa tanpa dirinya Ling Langtian bukanlah apa-apa Tak berselang lama, dari luar terdengar suara seorang pelayan yang memberitahu Ling Langtian bahwa Tatwa Lin Zheng ingin menemuinya Setelah saling bertemu, Tatwa Lin Zheng menyampaikan tujuan kedatangannya adalah untuk memaksikan rencana Ling Langtian dalam turnamen antar klan Lin Karena Ling Langtian lah yang akan mengurus turnamen kali ini Namun bukan hanya dirinya yang ingin tahu, para tatwa lainnya juga sangat penasaran dengan rencana Ling Langtian Ling Langtian mengungkapkan selama ia bisa menjamin para anggota klan inti untuk mendapatkan keuntungan dari klan cabang, maka semuanya akan berjalan lancar Tanpa diperjelas lagi, Tatwa Lin Zheng sudah mengerti apa maksud dari Ling Langtian Di lain sisi, ia masih kesal dengan Tatwa Lin Mu yang biasanya mendiskusikan seorang dari klan cabang di ruang rapat pada hari ini Yang dimaksud Lindong ya Lin Mu mencoba speak up soal Lindong Yang mengagung-agungkan bahwa ada loh orang yang kuat selain Ling Langtian Dan orang ini dari klan cabang namanya Lindong Orang-orang dari klan inti ini memang menganggap kalau klan cabang itu sampah Mereka tidak mau mengakui jika klan cabang memiliki orang yang juga sangat kuat Sehingga Ling Langtian adalah harapan satu-satunya klan Lin miliki Apalagi sekarang pemimpin Linfa terlihat seperti orang pikun Sehingga Ling Langtian adalah harapan satu-satunya yang klan Lin miliki Untuk menjadi pemimpin selanjutnya Ling Langtian mengaku bahwa sebelumnya ia pertama bertemu dengan Lindong yang berasal dari klan cabang di kota Yan Menurutnya Lindong hanya seorang bocah yang sombong Dan berkali-kali melanggar perintah dari klan inti Sementara itu di lembah gunung Lindong sedang melatih perisai tubuh halilintar matahari agung Setelah selesai latihan Muncul momentum tidak biasa dari langit disusul dengan sambaran petir Lindong mengakui bahwa perisai tubuh halilintar miliknya sudah mencapai tahap akhir Dan ini sangatlah kuat Sehingga sekarang tubuhnya sudah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya Siode tidak heran karena bagaimanapun juga ini adalah teknik pelatihan tubuh Namun meski begitu Di dinastian setidaknya sudah tidak banyak orang yang bisa menandingi Lindong Yang memberitahu bahwa Lindong menghabiskan waktu selama 2 bulan Untuk melatih perisai tubuh halilintar matahari agung Setelah mengetahui hal itu Lindong pun bergegas mengajak Siode dan Sioyan untuk pergi menuju kota Yan Karena ia tidak ingin sampai terlambat dalam turnamen antara klan Lin Namun tiba-tiba Siode merasakan aura seseorang yang sedang mendekat ke arah mereka Sayangnya ia tidak tahu kekuatan orang itu berada di ranah apa Karena auranya memang sangat tersembunyi Ternyata orang yang dibicarakan Siode adalah Tatwa Malau Yang sebelumnya diperlihatkan membantai-bantai klan sekte boneka tersembunyi Tatwa Malau nampak terkejut setelah sadar jika aura Lindong mulai berubah Mungkin saja ia telah ketahuan olehnya sehingga ia tidak perlu lagi menyembunyikan diri Maka dengan begitu ia bisa lebih lalu kuasa untuk mengejarnya Siode memberitahu Lindong bahwa kekuatan orang misterius yang mengikuti mereka berada di ranah Nirwana tingkat 8 Namun mereka tidak bisa kabur karena orang ini mengejar sekuat tenaga Sehingga mereka terpaksa mendarat untuk menemuinya secara langsung Setelah saling bertemu, Lindong menanyakan apa tujuan Tatwa Malau yang terus mengikutinya Tatwa Malau mengakui jika Lindong benar-benar pemuda yang sangat jenius Sebab berhasil mencapai ranah manifestasi yaitu tingkat 7 setelah langkah-langkah Dan menyandang gelar sebagai master simbol spiritual tingkat tinggi Lindong berterima kasih atas pujiannya Namun ia masih tidak tahu apa urusan Tatwa Malau datang menemuinya Tatwa Malau mengaku tujuan kedatangannya adalah demi simbol kuno pelahap Akan tetapi Lindong berpura-pura baru pertama kali mendengar simbol tersebut Tentu saja Tatwa Malau tidak akan percaya begitu saja sehingga ia ingin memeriksanya sendiri Saat diperiksa, tiba-tiba simbol batu rubah bereaksi Sontak Lindong langsung menyembunyikan tangannya Setelah memeriksa tubuh Lindong, anehnya ia tidak menemukan keberadaan simbol kuno pelahap Lindong mengatakan bahwa ia memang tidak pernah mendengar tentang simbol kuno pelahap Namun Tatwa Malau masih bersih keras karena sebelumnya ia pernah merasakan gejolak yang tidak biasa dari tubuh Lindong Sebelumnya ia juga sudah merasakan kekuatan simbol pelahap di sekte boneka tersembunyi Sehingga ia meminta Lindong supaya ikut bersamanya Setelah mendengar penolakan dari Lindong, ia pun terpaksa menggunakan cara kekerasan Lindong menghalau serangan Tatwa Malau dengan menggunakan perisi tubuh Halilintar Perunggu Sayangnya ia justru terpental akibat perbedaan kekuatan yang cukup signifikan Jadi Lindong ini masih berada di tingkat 6, sementara Tatwa Malau ini sudah berada di tingkat 8 Tatwa Malau memuji kehebatan teknik pelatihan tubuh Lindong Mungkin di dinastikan kekuatannya sudah termasuk luar biasa Tetapi ketika dihadapannya, Lindong hanya orang yang biasa-biasa sahaja Kemudian ia menyegel Lindong dengan menggunakan kubus transparan Sialnya Lindong berhasil menghancurkannya dan semua ini ternyata berkat boneka roh darah miliknya Ia tidak menyangka jika Lindong bisa mempunyai boneka tersebut Namun jangan kira ia bisa kalah hanya dengan mengandalkan boneka roh darah Tanpa berbahasa basi, Lindong pun memerintahkan bonekanya untuk menyerang Tatwa Malau Saat keduanya masih sibuk bertarung, Siode memperingatkan apabila terus mengulur waktu Maka boneka roh darahnya akan lepas kendali Sehingga Lindong harus memikirkan cara untuk bisa segera melarikan diri Setelah cukup berpikir, ia akhirnya menemukan satu cara untuk menciptakan jimat spiritual Dengan memasukkan sedikit kekuatan simbol pelahap untuk menarik perhatian Tatwa Malau Dan di saat Tatwa Malau mulai terpancing, ia seolah-olah ingin merebut jimatnya kembali Padahal sebenarnya ia berniat untuk menyimpan boneka roh darah ke dalam simbol batu rubah Ia menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak pernah mendengar tentang simbol kuno pelahap Terkait benda yang sedang Tatwa Malau pegang, memanglah bukan simbol kuno pelahap Melainkan jimat spiritual miliknya, jadi sebaiknya kembalikan jimat tersebut Akan tetapi Tatwa Malau enggan mengembalikannya karena jimat ini memiliki sedikit kekuatan pelahap Ia percaya kalau jimat tersebut pasti semacam salinan dari simbol kuno pelahap Maka dari itu ia akan menyimpannya untuk terus mempelajarinya Mungkin saja ia dapat menemukan petunjuk mengenai keberadaan dari simbol tersebut Sebagai gantinya, ia pun akan memberi Lindong sebuah seni bila diri tingkat manifestasi Yaitu teknik langkah ke lana langit yang nilainya cukup tinggi untuk menggantikan jimat spiritualnya Tanpa berharap banyak, Lindong pun juga bukan tandingannya ya Lindong langsung menerimanya dan pamit untuk undur diri Setelah kepergiannya, Tatwa Malau mengeluh karena ia hanya mendapatkan jimat spiritual salinan dari simbol kuno pelahap Namun setidaknya ia telah menemukan sebuah petunjuk Jika suatu saat ia berhasil mendapatkan simbol kuno pelahap, maka ia akan menjadi jauh lebih kuat Tak berselang lama, Ling Xing Su tiba-tiba memanggilnya Sontak Tatwa Malau nampak begitu terkejut dengan kedatangannya Di saat yang sama, si Odin mengakui kecerdikan Lindong yang berhasil menipu Tatwa Malau dengan jimat spiritualnya Lindong juga tidak menduga kalau caranya ini efektif dan benar-benar berhasil untuk mengkelabui Tatwa Malau Selain itu, ia juga beruntung mendapatkan seni belah diri tingkat manifestasi darinya Si Odin masih curiga jika Tatwa Malau bukanlah orang yang baik Sehingga sebaiknya Lindong harus memeriksa gulungan tersebut Dan ternyata viralat Si Odin terbukti karena ternyata Tatwa Malau hanya memberikan gulungan seni belah diri yang tidak lengkap Namun perhatian mereka tiba-tiba teralihkan saat melihat ledakan aura yang berhasil dari tempat Tatwa Malau sebelumnya Sepertinya ada seseorang yang bertarung melawannya Lindong tidak habis pikir akan ada seseorang yang berani melawan Tatwa Malau Padahal kekuatannya berada di ranah Nirwana tingkat 8 Dari balik pohon, ia menyaksikan Tatwa Malau yang berhasil dipukul mundur oleh lawannya Tentu ia menjadi semakin tertarik dan ingin melihat siapakah lawannya Tanpa disangka, ternyata lawannya adalah Ling Singsu, si gadis teratai Di sisi lain, Ling Singsu mengecam Tatwa Malau yang berani-beraninya melawan perintah dari Guru Shen King Bahkan bertindak tanpa seisinnya Sehingga ia memerintahkan Tatwa Malau agar kembali bersamanya Dan menunggu keputusan dari Guru Shen Sing Hukuman apa yang pantas untuk pembangkang seperti dirinya Tatwa Malau sadar bahwa ia tidak sebanding dengan Ling Singsu, si murid kebanggaan Guru Shen King Selain harta karun langka, Ling Singsu juga bisa begitu mudahnya mendapatkan seni belah diri yang sangat hebat Ia tidak akan pernah menyerah setelah susah payah menemukan informasi mengenai patunjuk simbol kuno pelahak Berniat menantang Ling Singsu untuk bertarung Tatwa Malau pun membakar esensi darahnya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa Walau efeknya sangat merusak tubuh, tetapi cara ini memang cukup efektif untuk membalikan keadaan Lidong begitu kagum dengan kehebatan Ling Singsu yang berhasil menghabisi seorang ranah nirwana dengan begitu mudahnya Ketika Ling Singsu menyadari keberadaan Lidong, ia merubah suaranya menjadi berat supaya tidak dicurigai Ia beralasan bahwa tadi ia sedang berlatih di sekitar sini Namun setelah mendengar suara berisik, ia memutuskan datang ke sumber suara Ling Singsu dengan kerendahan hatinya menyampaikan permintaan maaf telah mengganggu latihannya Karena ia barusan hanya sedang menangani urusan internal sektenya Dan karena urusannya kini telah selesai, jadinya akan pergi dan tidak lagi menggangunya Setelah kepergian gadis tersebut, Xiodi merasa penasaran mengapa Lidong tidak menemui gadis yang selalu memenuhi pikirannya Dan lebih memilih untuk bersembunyi di balik pohon Lidong mengungkapkan bahwa sekarang masih belum waktunya untuk saling bertemu Karena ia masih lemah jika dibandingkan dengan Ling Singsu Awalnya ia kira selama 2 tahun ininya sudah ada kemajuan Tetapi tidak disangka ternyata masih belum cukup kuat untuk bisa disandingkan dengan gadis tersebut Xiodi kemudian meminta Lidong supaya jangan berkecil hati Ia tahu kekuatan di balik Ling Singsu pasti sangatlah kuat Tentu saja Lidong yang sekarang masih tidak bisa dibandingkan dengan gadis tersebut Namun Lidong juga tidak perlu terlalu panik Dan sebaiknya jangan terburu-buru untuk meningkatkan kekuatannya Ia mengingatkan bahwa sekarang Lidong adalah pewaris dari simbol leluhur pelahak Ia mempunyai firasat bahwa kelak Lidong akan menjadi orang yang sangat terkenal di seluruh benua Zuan Lidong pun mendengar hal itu kembali bersemangat Untuk saat ini ia akan terlebih dahulu membuktikan diri dalam turnamen antar klan Lin Maka dari itu ia mengajak Xiodi dan Xoyan bergegas pergi menuju kota Yan Singkat cerita hari turnamen klan Lin pun telah tiba Diperlihatkan barisan penonton yang dipenuhi oleh ribuan anggota klan Lin Terbagi dari klan Inti dan klan dari berbagai cabang Sebagai pengurus, Ling Lang Tien pun mengumumkan bahwa turnamen antara klan Lin telah resmi dimulai Nah oke, untuk video kali ini sampai disini Ternyata belum sampai pertarungan yang kita nantikan ya Yaitu Lidong lawan Ling Lang Tien Mungkin akan di bagian selanjutnya pertarungan akbar tersebut Jadi kita tunggu saja ya Tenggol rohkannya kering Coba komen di bawah sebaiknya saya beli apa untuk makan malam hari ini ya Dadah Jumpa Jumpa Terima kasih telah menonton!